Salam Oras, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembaris dan salam sehat selalu. Kita berjumpa pada pagi hari ini dalam Sapaan Firman Tuhan hari Jumat tanggal 24 September tahun 2021 dari gereja kita HKPP Jalan Lurah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baik kita memuliakan namanya dengan bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 413 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita berjanyi. Terima kasih telah menonton! 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 Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memuliakan hati dan pikiran dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab masmur pasal yang ke-3 ayat yang ke-4 ayat yang ke-4 firman Tuhan berkata begini. Tetapi engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau, engkau lah ke-5 ayat yang ke-3 ayat yang ke-3 ayat yang ke-4 ayat yang ke-4 ayat yang ke-4 ayat. demikian firman Tuhan saudara-saudara bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus kita dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan apa yang kau lakukan ketika kita menghadapi sebuah problema besar ketika kita menghadapi sebuah tantangan yang besar baik itu yang diperhadapkan kepada kita dari kehidupan kita pribadi dari keluarga dari sakit dari anak-anak dari pekerjaan ataupun dari lingkungan salah satu dan yang utama yang kita lakukan adalah berdoa kembali Tuhan kenapa saya katakan berdoa karena hanya dengan komunikasi kepada Tuhan yaitu dengan doa kita menyampaikan semua aspirasi yang apa dalam hidup kita ini segala unek-unek dalam hati kita segala pergumulan yang kita hadapi hanya kepada Tuhan sang pencipta yang menciptakan langit dan bumi yang menciptakan kita manusia dan kita sebagai umat yang percaya orang yang percaya tahu bahwa kita tidak bisa mengandalkan manusia sebagai jalan keluar atas persoalan masalah tapi hanya mengandalkan hanya Tuhan sajalah yang menjadi jalan keluar dari segala persoalan yang kita ada dan yaitu dengan pemasmur juga begitu Bapak Ibu Daud juga walaupun dia adalah seorang raja yang memiliki kekuatan tapi dia tahu bahwa dia adalah manusia yang lemah tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan dia tidak bisa melangkah ke depan dan dia tahu hanya Tuhan satu-satunya keselamatan Tuhan satu-satunya yang dapat menolong dia di dalam segala kesusahan dan di dalam segala pergumulan yang ada dalam kehidupan pasal tiga saudara-saudara firman Tuhan pada saat ini adalah doa pagi untuk menghadapi segala musuh dan ini adalah doa yang dia sampaikan dia sampaikan mulai dari ayat yang kedua Ya Tuhan betapa banyaknya lawanku banyak orang yang bangkit menyerang aku ya dan di ayat tiga berkata banyak orang yang berkata tentang aku baginya tidak ada pertolongan daripada Allah artinya dia menghadapi begitu banyaknya persoalan dalam hidupnya yaitu orang yang membenci dia orang yang hendak membunuh dia dan banyak orang yang menganggap bahwa dia tidak akan memiliki pertolongan walaupun dari Allahnya sendiri tapi yang dia lakukan adalah berdua dan berpasrah itu sebabnya dia berkata dia empat lihat Tuhan tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku engkau lah kemunian dan yang mengangkat kepalaku ayat lima berkata dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kurus dia yang menopang aku ayat tujuh berkata aku tidak akan takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku dia berpasrah dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan di ayat 8 dia berkata bangkitlah Tuhan tolonglah aku ya Allah engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematakan gigi orang-orang fasik dari Tuhan datang pertolongan berkatmu atas Tuhan doa yang sederhana yang dia sampaikan kepada Tuhan yang dia tahu bahwa pertolongan yang hanya satu-satunya adalah dari Tuhan dan ingat saudara-saudara pertolongan Tuhan itu ajaib tanpa kita pikirkan tanpa kita ketahui dari mana dan kapan saja Tuhan menyediakan pertolongan yang terbaik Tuhan bisa memakai alam semua ciptaannya Tuhan bisa memakai orang lain Tuhan bahkan bisa memakai musuh untuk menolong kita banyak cara Tuhan yang tidak diketahui oleh manusia yang tidak terselami oleh pikiran manusia nah Bapak Ibu itulah Tuhan Allah yang Maha Nasib hanya kepadanya kita meminta tolong manusia memiliki keterbatasan dalam kekuatan dan tidak selamanya manusia itu bisa dapat menolong dan mampu untuk menolong kita tapi percayalah hanya Tuhan satu-satunya yang melindungi dan menolong kita jangan takut seperti dikatakan di ayat yang ke tujuh tadi aku tidak takut terhadap puluhan ribu orang yang siap mengepung aku karena dia tahu bahwa pertolongan dari Tuhan itu akan nyata nah saudara-saudara firma Tuhan berkata Tuhanlah perisai kita perisai itu adalah kubu pertahanan yang melindungi perisai itu yang dipakai oleh para prajurit untuk melindungi dirinya dari serangan panah daripada pedang dan perisai itu terbuat dari baja yang kokoh yang kuat yang tidak bisa dipentembus oleh panah dan peluru apapun itu perisai itu Tuhan lebih hebat dan Tuhan digambarkan seperti perisai itu yang melindungi kita dimanapun kapanpun mari berdoa memohon kepada Tuhan ketika apapun yang menjadi bergumulan Tuhan melindungi kau amin terima kasih Tuhan kami yang maha baik dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat bangun dari tempat tidur kami masih disini kami berterima kasih Tuhan ada di pihak kami dan melindungi kami senang jasa terima kasih firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa engkau adalah Tuhan perisai kami yang melindungi kami dan engkau yang mengangkat kepala kami dan melihat akan perbuatan Tuhan yang akan menjatuhkan begitu banyak tantangan musuh-musuh yang datang untuk mengepung kami demi namamu ya Tuhan kami tidak takut dengan apapun dengan puluhan ribu orang yang mengepung kami karena kami percaya Tuhan menolong kami dan menopang mengangkat kami dari tangan musuh-musuh kami biarlah Tuhan namamu semakin kami muliakan pertolonganmu indah pada waktunya dan biarlah kami selalu menyembah namamu ya Tuhan dalam segala kekurangan kami dan aktivitas kami hari ini kami memohonkan sertai kami lindungi kami ya Tuhan biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan yang bergumul Tuhan lepaskan dari pergumulannya yang bersuka cita yang berulang tahun ulang tahun pernikahan Tuhan yang menyertai memberikan umur yang panjang dan yang akan berangkat untuk bekerja Tuhan melindungi dalam perjalanan berkati anak-anak berkati istri suami orang tua kakak dan adik kami jemaat Tuhan penatua para hambamu dan gereja-gereja Tuhan dimanapun tapi dalam masa-masa virus COVID-19 ini kami hanya dapat melindungi kepada Tuhan karena engkau adalah Tuhan perisai terima kasih inilah dua kami Bapak yang maha baik dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdua dan mengucap syukur anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia Allah Bapak persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau amin salam Tuhan memberkati